Intro Ribuan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Tulungagung mengikuti pelaksanaan tes kompetensi dasar mereka akan bersaing mengisi 60 formasi yang tersedia dalam pelaksanaan tes ini pihak panitia menyiapkan tali rafia pengganti ikat pinggang hal tidak kerenakan peserta dilarang membawa barang logam jenis apapun ke dalam lokasi ujian pelaksanaan tes kompetensi dasar penerimaan CPNS di Tulungagung telah dimulai terdapat satu hal unik yang dilakukan oleh panitia tes ujian mereka menyiapkan tali rafia sebagai ganti ikat pinggang peserta hal ini dikarenakan semua peserta ujian dilarang membawa barang logam jenis apapun dalam lokasi ujian jumlah pendaftar CPNS di Tulungagung sendiri mencapai 10.427 pelamar dari jumlah tersebut sebanyak 9.754 pelamar yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tes ujian pihak panitia menyiapkan 320 laptop yang akan digunakan selama tes para peserta dibagi dalam 5 sesi tes setiap harinya peserta ujian ini akan bersaing mengisi 601 formasi yang tersedia mayoritas formasi diperuntukkan bagi tenaga pendidik meskipun begitu pihak Pemkap menyatakan jumlah formasi tersebut masih sangat kurang dibanding kebutuhan dan perlu kita ketahui mengingat bahwa ini betul-betul dilaksanakan dengan pemilih standar maka kita kita pakai adalah dengan di hall hotel kron ini dengan satu harapan betul-betul representatif atau dapat dipertanggungkan secara teknis dan tentu saja harapan kami nanti bisa terseregi sesuai dengan kebutuhan atau formasi yang ada di Kabupaten Tulah Agung yang kita butuhkan sebanyak 601 formasi dari hasil tes ini akan diambil 3 nilai tertinggi di setiap formasi nantinya mereka akan mengikuti tes lanjutan yang diperkirakan pada bulan Maret mendatang Khairul Abadi Surabaya TV